Lihat penampilan lu, lihat kehidupan lu, iya kan lu udah kaya, usaha banyak, iya kan mobil dimana-mana, kalo sampe ada cewek yang gak mau sama lu, bener-bener beruntung tuh cewek. Nyela gak, nyela gak, nyela dong, nyela dong, nyela dong, nyela dong, nyela dong, nyela, oh nyela sih, goceng, lu tuh ibaratnya ngangkat, abis tinggi lu bantingin lagi gua, iya, goceng, gak bisa, ya ampun, baru juga mulai dan gak bisa, ikuturuh dan gak pergi, tahan, ini acara ini talk show high class, jangan sampe nyela-nyela, tahan. Supaya acara ini talk show itu tetep high class, jangan sampe nyela-nyela orang, ingat itu. Lu misalnya nih, lagi berdiri begini nih kan, tiba-tiba ada cewek depan lu lewat, masih inget gak lu, masih inget gak? Ehhh, Ehh.. Ehhhh.... Ehhhhhh... 2x Baby Oh jadi ada masih saat itu pas klik ke 3 step itu ya, Wah harus inget dong, Kedipin mata Set Lagi-lagi Cewe lewat, cewe lewat Kedipin mata I love you baby Nah pokoknya itu harus inget terus Tapi hari ini gue mau ngobrolin masalah Jakarta Jakarta ini padat Penuh dengan polusi Mobil, macet dimane-mane Terus pengangguran makin banyak Nah gue mau membantu pemerintah Mau buat lapangan pekerjaan Ngelak lo, bayar lo bayar Apa nyelak apa? Ketawa lo ngeledek Bayar, bayar Bapak gak tau kalimatnya, kalimatnya Saya mau bikin Lapangan Coba bayangin lapangan gede dibikin Bener Tapi dia ngeledek Enggak, kalau menurut gue gak ngeledek gitu Enggak Justru dia itu memperhatikan gue bener-bener Mentang-mentang tidur di rumah lo, gue belain Enggak, di Jakarta ini kan banyak metromini ataupun tempat-tempat umum lah gitu transportasi Itu kan kebanyakannya kita desak-desakan Bau matahari, bau keringat Macem-macem ya doang Mendingan bawa matahari daripada bau busuk Lainnya, seperti itu kan Nah gue pengen bikin angkot Yang membuat nyaman si penumpang Aduh Pakai ada gordenknya Ada gordenknya AC Terus gue tambah wi-fi Wih Bisa chatting Wi-fi apaan wi-fi Wi-fi Itu yang kalau misalkan kita main game harus ada itu Wi-fi Nah itu Wi-fi, Wi-fi Gue kalau ngomong Wi-fi, gue suka ingat Waudin Gitu, Ndre Tapi ide lo ini bagus Cuman udah pernah dilakukan di Padang itu banyak banget kayak begitu Tapi beda, Ndre Kalau itu kan cuma gordenk doang Gue pasang Wi-fi Terus ada AC-nya Ada dangdutnya Kalau angkot biasa Itu Nyetel dari tip doang Ini gue sama penyanyinya sama pemain Bayangin Jadi penumpang Begitu naik Duduk Kan gak jenuh ya kan Lihat ada dangdutan Bisa nyawer kan Itu Iya kan angkot cuman segitu Kalau isinya semua penyanyi dangdut sama pemain bandnya Cuman berapa orang doang yang masuk situ Nah kan gue nyari penumpangnya yang mini Yang kecil-kecil Bisa dong Gue udah Udah nyuruh Udah nyuruh sama Mang Saswi Gak suruh semuanya Pokoknya bikin angkot yang beda daripada yang lain Ada tempat tidurnya gak? Ada Ini juga kecil segini nih Yang penting ada tempat tidur Tempat tidur kecil Nah dia pegang tempat tidurnya Terus gini Aww Terima kasih.